Oke guys kembali lagi bersama saya Adi Tutorial Nah di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial kepada kalian yaitu Cara mengaktifkan data seluler yang tidak muncul Untuk kalian yang belum tau caranya bisa ikuti tutorial ini sampai selesai Untuk kalian juga yang belum subscribe channel ini pastikan di subscribe dulu ya Dan jangan lupa pelan untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke lanjut ke tutorialnya Nah untuk kalian yang mengalami masalah yaitu disini Data seluler kalian sudah dihidupkan tetapi di bagian yang atas untuk jaringannya tidak mau muncul Oke disini langkah pertama yang kalian bisa lakukan yaitu coba restart dulu HP kalian Kalian non aktifkan terus kalian hidupkan kembali Nah jika belum bisa disini coba kalian hidupkan yang namanya mode pesawat yang ada di HP kalian seperti ini Kalian tunggu kurang lebih 20 detik lalu kalian matikan kembali mode pesawatnya Nah biar jaringan yang ada di HP kita itu terrefresh Nah jika tetap tidak bisa disini kalian bisa masuk ke bagian pengaturan atau setelan Selanjutnya buka yang namanya jaringan dan internet Pilih di bagian kartu SIM dan jaringan seluler Pilih kartu SIM yang kalian gunakan Nah setelah itu disini coba kalian masuk ke bagian jenis jaringan pilihan Nah jika dia sudah di otomatis atau di 4G Coba kalian pindah dulu ke 3G atau 2G nya dulu seperti ini Nah setelah kalian ganti lalu kalian kembalikan ke awal lagi yaitu ke 4G ya Nah ini dia masih loading Nah jika tetap tidak muncul disini coba kalian masuk ke bagian yang namanya nama titik akses Nah disini di bagian APN klik titik 3 yang ada di pojok kanan atas klik yang reset ke default Nah jika belum berhasil juga disini kalian bisa kembali aja seperti ini ke bagian setelan utama Gulir ke bagian bawah kalian cari yang namanya sistem atau kalau enggak setelan lainnya Nah disini kalian cari yang namanya itu reset guys Nah resetnya disini ada 2 ya Ada reset setelan pabrik atau reset jaringan seluler seperti wifi, data seluler, dan bluetooth Kita pilih di bagian yang reset wifi, data seluler, dan bluetooth Selanjutnya klik di bagian yang reset setelan Nah kita masukkan pola layarnya Lalu kita klik yang reset setelan Maka seluruh setelan jaringan yang ada di HP kita mulai dari bluetooth, wifi, hotspot, dan juga data seluler itu ke reset setelannya guys Nah jika belum berhasil juga disini kalian bisa coba cek untuk kartu SIM kalian Kalian bisa lepas dulu untuk kartu SIMnya terus kalian pasang lagi Nah jika belum bisa kalian coba kartu SIMnya tersebut itu dipasang ke HP lain Nah jika disitu bisa berarti yang bermasalah di HP kalian Jika disitu tidak bisa berarti yang bermasalah itu kartu SIMnya guys Oke mungkin itu saja tutorial dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa untuk tekan tombol like, komen jika ada pertanyaan, dan subscribe Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya